Farhad Abbas angkat bicara tentang polemik sapi Dewi Persik yang ditolak oleh Pak RT Lebak Bulus, Malkan. Farhad awalnya mengaku dirinya ditelepon oleh Sang Biduan pada Jumat, 30 Juni 2023, siang. Farhad menyebut bahwa ini hanyalah permasalahan miskomunikasi antara Dewi Persik dan Ketua RT. Farhad juga melihat sisi lain Dewi Persik yang baru saja bercerai dan ditinggal mantan suaminya telah menikah lagi. Farhad juga meminta agar Dewi Persik juga bisa diperlakukan dengan khusus karena latar belakangnya yang ditinggal suami. Farhad menyoroti perubahan tingkah laku Dewi Persik. Ia juga melihat bahwa Dewi Persik nampak agak tegang pasca bercerai. Farhad mengingatkan masyarakat untuk tak asal menyerang Dewi Persik. Di sisi lain, Farhad Abbas meminta para artis untuk agar tak marah-marah. Bahkan Farhad Abbas menuliskan perilaku marah-marah hingga teriak-teriak dinilainya seperti orang gila. Pernyataan itu dituliskan Farhad Abbas dalam akun media sosialnya. Menurutnya, para artis harus memiliki perilaku yang bermartabat dan bisa menghargai orang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!